Intro Usai musyawarah daerah luar biasa pada 13 Oktober 2018 lalu Ikatan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kepengurusan Baru Ikadin Kepri Hari ini, Rabu 17 Oktober 2018 Sudah mulai menyusun program organisasi untuk jangka pendek dan 4 tahun ke depan Target utamanya adalah dengan meningkatkan langkah sosialisasi Agar pengabdian Ikadin sebagai wadah para pembela hukum bagi masyarakat lebih maksimal Ketua Ikadin DPD Kepri yang baru terpilih, Jame Sumihar Sibarani mengatakan Sebagai target utama selama masa jabatannya hingga 2022 nanti Diharapkan eksistensi Ikadin semakin menjangkau kepada setiap masyarakat Yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang tingkat ekonominya kurang mampu Saya akan membuat program secara sistematis Ikadin juga akan selalu aktif untuk melakukan pendidikan avokasi Kemahiran pendidikan avokat Selanjutnya, kita akan membuat dembaga bantuan hukum Di mana maksud dan tujuan kita di sini Agar masyarakat pencari keadilan bisa datang untuk meminta atis hukumnya ke LBH kita Dengan menanamkan karakter advokat yang santun, profesional dan bermartabat Ikadin Kepri telah melakukan ujian, penyumpahan dan pengangkatan terhadap 150 lebih advokat Ikadin yang terbentuk pada 10 November 1985 di Jakarta Dan diketuai oleh Todo Mulia Lubis Hingga kini telah menyebar di 23 provinsi seluruh Indonesia dengan seribu lebih keanggotaan Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Terima kasih